Halo semuanya, selamat datang di video Watokar Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Di video kali ini, kami akan mereview sebuah SUV urban dari Daihatsu Ini adalah Daihatsu Rocky 1200cc tipe X 2024 Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini? Apakah sesuai dengan kebutuhan berkendaraan di sehari-hari? Simak videonya hingga selesai Rocky merupakan SUV urban dari Daihatsu yang sekaligus kembaran dari Toyota Race Sebelumnya, kami sudah buatkan video review Rocky R Turbo dan beberapa tipe Toyota Race Anda bisa saksikan videonya setelah nonton video ini Pada saat video ini dibuat, Rocky X 1.2 dibanderol dengan harga Rp 223 juta Untuk transmisi manual Dan Rp 240 juta untuk transmisi CVT-nya Dari segi desain, memang Daihatsu Rocky ini terkesan gagah keren ya Di bagian depannya terdapat grill dan grill ini black glossy Tidak ada chrome-chromean kecuali logo Daihatsu nya yang chrome Untuk perlampuan, semuanya sudah LED Kecuali poklemnya ya Kalau poklemnya kan masih halogen, wajar lah Poklem kan buat menembus kabut Nah, mesinnya sendiri menggunakan mesin yang sama dengan di Toyota Race 1200 cc 3 silinder yang dapat memutahkan tenaga 88 PS dan torsinya 113 Nm Kalau Anda membutuhkan mesin yang lebih powerful, ada pilihan yang 1000 cc Menyalurkan tenaga tersebut ke dua rada depannya melalui transmisi CVT Kalau yang otomatik, kalau yang manualnya 5 percepatan manual transmisi Sudah pakai peredam Kita tutup dulu ya Nih, katanya kan menutup Kabut mesin itu harus kenceng ya Coba kita tutup Rocky tipe X dibekali dengan velg berukuran 16 inci Dan warnanya, lihat nih, keren sekali Black glossy Dibalut dengan ban 205x65R18 Bagian depan sudah cakram, bagian belakangnya masih trommel Untuk safety sudah sangat lengkap Ada ABS, EBD, brake assist, stability control Sudah dilengkapi di mobil ini Kalau heel star assist, ada nggak? Ada dong Heel star assist juga sudah dilengkapi di mobil ini Lalu karena mobil ini SUV Sudah dilengkapi dengan over fender berwarna hitam seperti ini Ya harusnya over fender seperti ini ya Jangan glossy-glossy Di atasnya terdapat sepion Yang sepionnya ini berwarna hitam Tidak sewarna dengan bodi Pilarannya juga berwarna hitam Side visor atau talang air juga berwarna hitam Dan follow seperti ini Ada emboss Rocky-nya di bagian belakang Akses masuk sudah menggunakan smart entry atau smart keyless Modelnya sama seperti race ya Tinggal disentuh seperti ini Di bagian bawahnya terdapat side body molding Dan ini terdapat berwarna silver Dan seperti ini bagian belakang dari daya hasil Rocky Terdapat antena ya Suck fin, satu warna dengan bodi Ada roof spoiler yang besar ini Dan tentunya ganteng roof spoiler ini Ada high stop mount lamp Di bagian atas banget nih High stop mount lampnya Tidak terdapat tipu ajar untuk tipe X ini Ada wafer belakang Dan ada aksen chrome disini membentang ya Dari logo Daihatsu Terdapat dual VVTi embossed dan CVT Karena mobil ini tipe yang transmisi otomatik CVT Terdapat embossed Rocky Dua buah sensor parkir Dan kamera mundur sudah dilengkapi di mobil ini Untuk perlampuan tuh Semuanya lampunya sudah LED Dan sama seperti di race ya Ini cantik sekali lampunya Kecuali lampu sennya yang masih halogen Untuk membuka bagasinya Tombolnya sudah elektrik Tapi belum elektrik power target Dan bagasinya khas dari sebuah SUV urban Sama seperti saudaranya di Toyota RS Ruang bagasinya gede Bisa masuk koper jumbo sekalipun Koper kecil bisa masuk banyak Koper medium bisa masuk dua Barang bawaan Anda sehari-hari Sudah otomatis pasti bisa Dimasukkan ke dalam bagasi Rocky ini Terdapat lagi tuh Jaring-jaring seperti ini ya Kalau ini dapat gak? Tanya kepada salesnya ya Ini dapat enggak? Dan saat dibuka Terdapat ban serep Yang ukurannya temporary tentunya ya Ban serepnya Masih menggunakan pelak kaleng Untuk Anda yang ingin Butuh ruangan yang lebih gede Bisa dilipat dong Bagian bagasi Atau row keduanya Nah saat dilipat seperti ini Bisa membawa barang bawaan Yang super banyak banget Bahkan beberapa ekor kambing Masuk ke sini Dan seperti ini Posisi duduk di row utama Dari Daihatsu Rocky Ya memang harusnya Di balik setir inilah Pemilik Daihatsu Rocky Untuk dashboard Tuh Materialnya memang material keras ya Jangan berharap lebih lah Di mobil-mobil seperti ini ya Harganya kan berapa ini Dan posisi mengumudinya Layaknya sebuah SUV Meskipun kecil Tapi bonnet terlihat Dan seperti Semi commanding Kalau dibilang commanding full Si enggak Bonnet masih terlihat Dan untuk posisi Corsi ini Sayangnya hanya bisa Recline dan maju mundur Tidak ada High adjustable Untuk steernya Steeringnya nih Dan Oh Steeringnya juga Tidak ada telescopicnya Hanya tilt steering Tapi ini kan harganya berapa Dan terus Di sini Steeringnya Tidak dibalui dengan kulit Ada aksen silpernya Ada logo Daihatsu Karena ini Daihatsu Rocky Bukan race Kalau race kan Toyota Pasti di sininya Untuk kesenangan jempol Di sebelah kiri Untuk Mengakses ke layar MID yang super gede itu Di sebelah kanannya Untuk kesenangan Hiburan Anda Atau head unit Di balik setir Terdapat Pengaturan lampu Yang tidak ada autonya Fog lamp juga Sudah ada di sini Dan Tentunya di bagian Kirinya Ada pengaturan Untuk wiper Depan dan wiper Belakang Kita coba Start up dulu ya Tapi sebelum start up Seperti ini kuncinya Sekarang kunci mobil Simple-simple ya Ada logo D Untuk lock Dan ada Gembok terbuka Untuk unlock Dan di sini Ada kunci yang bisa dicabut Ini jarang ada yang tahu Untuk Kondisi darurat Oke Kita start up dulu ya Karena di dalam showroom Pastinya Tidak bakal saya nyalain Mesinnya Mesinnya 1200 cc Tiga silinder Saat pertama kali dinyalakan Ada instrumen klaster yang gede Full digital Ini familiar sekali Mirip Toyota race ya Bahkan di sini Ke desain-desainnya juga sama Bisa diatur Desainnya Ada display 1 Display 2 Display 3 Display 4 Ini sama Percis Dan tentunya Ada untuk pengaturan layar Alarm set Pengaturan kendaraan Pengaturan perawatan Bahasa Bahasanya lengkap nih Ada Inggris Espanyol Portugis Indonesia Tidak tahu ini apa Thailand Kayaknya Perancis Dan Arab Untuk menampilkan Keekuan mengemudi Di sini ada untuk Bahaya Alarm ya Dan ada untuk Jam digital Nanti bisa diatur Saat Anda Pertama kali Membeli mobil ini ya Sebelum dikirim Di bagian kanannya Terdapat Layar untuk Speedometer Yang digital Kalkulator Seperti itu Di bagian bawahnya Untuk indikator Bensin Nah ada untuk Indikator Suhu di luaran Berapa Sekarang di luar itu 25 derajat Karena di dalam Showroom Coba kalau di luar Di sekarang Berapa suhunya Dan untuk Akses ke hiburan Tentunya sangat Gampang sekali Karena ada Tombol fisik Di bagian setir Dan hiburannya Tuh Dia plotting Meri press Dan driver oriented Mobil ini driver oriented Miring ke bagian Driver Biar mengaksesnya Gampang Layarnya disini Sedikit lebih kecil Sepertinya daripada Toyota Race Yang tipe JR Sport ya Tapi sudah lengkap sekali Ada radio Media Bluetooth Telepon Bahkan Android Auto Dan Apple CarPlay Ada di mobil ini Dan ada Tombol kapasitif Yang sayangnya Kami tidak terlalu suka Tombol kapasitif Seperti ini ya Gampang salah pencet Dan di bagian bawahnya Ada untuk Tombol hajar Ada untuk pengaturan AC Ini familiar sekali Dengan Avanza G Daihatsu Xenia Tipe R Dengan Toyota Race Ini sama nih Yang tipe G ya Untuk pengaturan AC nya Ada Max Cool Start stop engine bottom Ada disini Dan di bagian bawahnya Ada ruangan Untuk menyimpan HP 12V Dan USB slot Tuas transmisinya Ini CVT Sayangnya tidak ada pedal Sip pada Daihatsu Rocky tipe X ini Ada PRND Dan mode manualnya Menggunakan tuas transmisi ya Ada untuk Mengakses Rem parkir Yang masih menggunakan otot Ampres tengah Kemudian ini materi yang keras Bisa dibuka Tuh ada kainnya Perhatian banget ya Daihatsu Khas dari Daihatsu Rocky Kayaknya semua Daihatsu Rocky ya Terdapat List berwarna oranye Seperti ini Di bagian joknya Dan joknya ini Tentunya sudah Sangat Sportive sekali ya Hairdice yang bisa Di adjust Dan memeluk kita Dengan baik Dan ada motif-motif Seperti pesawat Di Toyota Rush juga Sama nih Kayak gini ya Motifnya Nah Daihatsu Rocky itu Selain di bagian stripping Ini berwarna oranye Di jok Ada juga disini Orange Dan disini orange Di Toyota Agia sih ada Eh Toyota Agia lagi Di Toyota Rush Ada ya Hanya yang tipe G Ada lagi khas Dari Daihatsu Rocky Atau Toyota Rush Untuk menyimpan cup holder Di atasnya terdapat Sun visor Dengan Kaca dandan Yang di sliding Seperti ini ya Bisa ditutup Kaca dandannya Sayangnya belum ada lampunya Disini ada untuk Mengingat seatbelt Untuk row Kedua Karena row pertamanya Ada disini tentunya ya Warning seatbeltnya Dan disini terdapat Spin tengah yang Manual dimming Oke Di bagian kanannya Ada tombol untuk Opt, Tracing Control Ada tiga buah Tombol dummy Dan untuk di Door trim Ada pengaturan untuk Jendela tentunya Power window nya Yang auto hanya di bagian Driver only Up and down Dan serta di bagian Depannya Terdapat untuk Pengaturan sepion Yang sudah auto Folding Jadi di auto aja Ditutup Kuncinya akan Melipat sendiri Seperti ini Posisi duduk di row Kedua dari Daihatsu Rocky Tipe X Posisi duduknya Untuk leg room Masih ada sisa ruang Sekitar 8-9 jari Headroom masih ada Sisa ruang Sekitar 5-6 jari Paha disini Tidak tersangka dengan baik Kursinya kurang maju ke depan Karena memang Sebuah mobil urban Disini duduknya yang punya Dan headrest nya Ada tiga buah Di belakang ini Seatbelt juga Bagian tengahnya Tidak gelantungan Ada di tengah Seperti ini Rapih Dan untuk Hiburan disini Ada apa ya Di belakang Tidak ada ya Ada lampu aja disini Untuk pembukaan Bagian gantungan Ini shop opening Door trim Material keras Sama dengan bagian depan Untuk bagian bawahnya Terdapat cup holder Tidak tanda duduk Di tengah seperti ini Misalkan Berlima ya Di isinya Posisi duduknya Agak sedikit Keras ya Bagian sanggahan Punggungnya Padahal ini Tidak ada armrest nya Karena mungkin Sambungan aja ya Karena 60-40 ini kan Dan bagian tengahnya Ada sedikit panel Ada galengan disini Tidak ada USB slot Untuk tipe X ini Ya Harusnya sih Di samping ini aja lah Duduk di row kedua mah Enak tuh Bisa mojok begini Kesimpulannya Daihatsu Rocky Tipe X ini Menurut kami Sangat worth it Dimiliki Harganya Di bawah 240 juta Sudah dapet CVT Sudah dapet SUV urban Lalu mobil ini Cocoknya untuk siapa Untuk Anda Yang ingin Mengemburikan mobil SUV Di perkotaan Untuk harian Juga masih oke Mesinnya 1200 cc yang ringan Tentunya tidak boros Bahan bakar Terima kasih telah menonton Video ini hingga selesai Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Mampir juga ke media sosial kami Kami ada di TikTok, Instagram, Facebook Reels, dan Snake Video Terima kasih juga kepada Dealer Daihatsu Astridho Cikarang Yang sudah mengizinin kami Merview mobil ini Di dealernya Bagi teman-teman Yang ingin membeli Mobil Daihatsu Silahkan mampir Ke deskripsi kami Karena kami sudah Cantumkan nomor marketingnya Saya Duduk Sabta Aji Sampai jumpa Di video review selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton